Ternyata yaki udon tuh nagih banget rasanya Yuk kita langsung masak bareng aja Panaskan minyak goreng Lalu kita masukkan daging enchilas yang sudah dipotong tipis-tipis Boleh juga diganti udang ataupun daging sapi ya Bumbuin pake garam dan merica lalu masak sampai berubah warna Masukkan bawang putih cincang, wortel dan paprika lalu masak sekitar 2-3 menit ya Bumbuin pake kecap manis, kecap asin, saus tiram dan juga minyak dujen Untuk rasa manisnya aku pake gula aren Dan juga tambahkan garam dan merica secukupnya lagi ya Tambahkan air dan masukkan mie udon Ini aku pake mie udon yang basah Nah langsung aja diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata Dan terakhir aku tambahkan sawi hijau Nah ini udah matang yaki udonnya Aku masaknya pake gelopeng dari stand cookware ya Aku sajikan pake telur rebus aja enak banget loh Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah